Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Jakarta berbeda pandangan soal APBD. Mari kita simak pernyataan Basuki Cahaya Purnama dan Abraham Lunggana berikut ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbeda pandangan soal APBD. Pemerintah Provinsi DKI akan menyerahkan hasil evaluasinya pada Gubernur DKI Jakarta dan DPRD untuk ditindaklanjuti. Artinya dibahas oleh dua pihak lagi? Karena banyak catatan terkait dengan 73 triliun koma itu masih banyak persoalan-persoalan yang mesti disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Persoalan apa ya Pak? Jadi misalnya terkait dengan salah satu contoh. Anggaran 73 triliun, 20 triliun itu untuk tunjangan pegawai ternyata. 20 triliun dong Pak itu? Hampir 30 persen. Itu salah satu contoh. Ada sekitar 102 halaman yang disusun oleh tim dan itu macam-macam isinya. Menurut Kementerian DKI itu terlalu besar? Kalau dalam pandangan kita, 70 triliun uang yang tersedia di APBD 20 habis untuk belanja pegawai. Besar sekali. 73 dana APBD 20 triliun untuk belanja pegawai. 29 persen ya? Oh itu masih terlalu besar ya? Besar Pak Ibu. Padahal APBN pusat itu bisa di atas 50 persen dulu. Tapi menarik Mas, kalau itu diserahkan mereka berunding. Kita berharap pasti mereka bisa berunding lah. Tapi kalau lihat kejadian di Depdageng seperti itu panasnya, possibility berunding itu seberapa? Iya, jadi gini Pak. Pada saat nanti hasil evaluasi itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 7 hari, maka lalu undang-undang mengatakan diselesaikan dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri. Jadi artinya apa? DPRD lewat? Karena APBD yang 2015 jadinya nanti hanya 9 bulan, bukan 12 bulan lagi. Itu langsung ditulis dan angkanya tidak memakai angka 73 triliun, tetapi mengakai angka tahun sebelumnya. 2014 artinya? Oh jadi kembali ke angka 2014. Tetapi penggunaannya? Penggunaannya nanti tentu dipilih-pilih. 9 bulan itu dengan 60 triliun seperti apa? Itu akan disusun sedemikian rupa. Itu kerugian? Itu bodoh banget itu. Eksekutif lagi sampai lagi bodoh banget. Saya korupsi suka lah. Tangkepin aja lah siapa saja. Entah eksekutif, entah DPRD, tangkep. Betul. Saya juga mengkritisi. Kalau Bapak membaca di berita teropong Senayan, saya sudah nulis itu. Itu belum dipahas. Belanja pegai 29% atau punjangan sampai 20 triliun, itu berpotensi korupsi. Sebab gini, bahwa waktu pembahasan itu, Pak Gubernur itu membuat sistem baru. Setiap pegawai nanti habis gaji tunjak, terus ada TKD biasa, terus TKD dinamis. Ada TKD statis, TKD dinamis. Saya menopong TKD dinamis ini. Ini yang lolos dari pembahasan, Mas. Lolos, sama sekali nggak dibahas. Makanya saya katakan, pembahasan itu penting. Sebab apa-apa? Konsep TKD dinamis itu, bahwa setiap PNS, sejak masuk kerja pagi, sampai pulang, dia menyatat apa yang dikerjakan. Dan dia akan mendapatkan imbalan. Mengapa itu diadakan? Kata Pak Hock di media katakan, karena ada honor 2 triliun. Maka ini langsung diposkan ke sana. Mungkin juga untuk mendorong kinerja supaya lebih baik. Sebentar. 2 triliun honor itu kekeliruan. Sebab jamannya Pak Fauji dan saya, 2010 itu setelah ada TKD, yang TKD statis itu, honor itu nggak boleh. Jadi kalau sampai era Pak Jokowi dan Pak Hock ada 2 triliun honor, penyimpangan. Keliru. Nah, sekarang gini Pak. PRT, pembantu rumah tanggal. Tugas pokoknya adalah membantu majikan. Fungsinya cuci, masak, merisikkan. Yang kita sebut langsung pupoksi. Digaji 2 juta sebulan. Apa iya pembantu bangun tidur, nyuci, dicatat nyuci. Terus nanti ada-ada yang. Itu kan dungu, Pak. TKD dinamis. Tapi kan cerita begini, Pak. Ngeser, bentar. Bukan, Pak. Itu yang di sebut TKD dinamis itu. Saya katakan, waktu 2010, jamannya Pak Fauji, itu honor itu, saya lihat 1,2 tahun. Ini nggak benar, Pak. Saya bilang gitu, kan. Harus TKD. Dari TKD dinamis, statis ini aja, itu orang DKI udah di atas angin di lainnya, dibanding FNS yang lain gitu. Nah, ini kok TKD dinamis lagi. Kecuali, saya katakan itu, Mas, mungkin Pak Dirjen Keuangan, TKD dinamis itu dihitung di luar jam kerja. Pak Pri, saya harus jeda dulu. Nanti Bapak akan lanjutkan lagi, sesaat lagi. Boleh ya, saya? Dan saya harus berterima kasih kepada Pak Dodi karena sudah hadir di The Headline. Terima kasih, Pak. Ya, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.